Sejak memiliki anak kedua, pada bulan Mei lalu, virus Arafik dan Soniseptian memang mulai kekurangan waktu quality time bersama. Pasalnya, kedua buah hatinya pasti selalu turut serta kemanapun keduanya berpergian. Maka dari itu, mereka pun terlihat senang ketika bisa pergi berdua tanpa anak-anak, seperti saat ditemui kemarin. Pertama kalinya aku berduaan sama dia. Selama ini selalu ikut buntut-buntut. Aku selalu bilang sama dia, kita kapan ya waktu jalan berdua lagi selalu bilang sama dia gitu. Iya sayang, belum bisa sekarang nanti ya. Terus ketika ada undangan ini, kita ajak, tapi kita serahin. Di sini ada suster sama saudaraku juga untuk jagain di satu tempat, biar dia duduk-duduk aja, makan disitu ya. Jadi kita gandengan tangan, kita kayak orang pacaran lagi, kita nonton, bioskop berdua. Jadi, ini pertama kalinya keluar berdua. Berat meninggalkan kedua buah hatinya yang masih kecil menjadi alasan utama keduanya untuk selalu membawa fast dan juga queen kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, mereka pun tidak akan menyanyiakan kesempatan semacam ini dan memanfaatkannya dengan baik meski hanya dengan melakukan hal-hal kecil bersama demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Susah ya, karena kan masih nyusuin banget, masih nyusuin banget, masih dibawa tiga bulan umurnya. Maminya juga kak tega untuk ninggalin. Terus udah gitu ada fast juga yang sekolah yang gak bisa kita tinggalin juga. Karena kalau pergi juga nanya-nanya. Iya, dua-duanya masih, bedanya masih kecil. Jadi ya, memang butuh perhatian ekstra. Jadi kita mau ninggalin juga, ya agak susah. Jadi sekarang kayak ada momen, oh yaudah, yuk kita jalan-jalan. Tapi meskipun berat, ya adalah kuat-kuatin diri dulu gitu. Tapi dikit-dikit ngecek, lagi ngapain? Lagi tidur, harus cuman video call, dilihat dulu lagi ngapain? Kayak gitu-gitu. Tetap protektifnya ada terus. Aku tuh sama siswa ini tuh pengennya, walaupun umur bertambah, tapi mudanya jangan sampai tua-tua gitu. Pengennya mudanya terus. Pasaran terus jadinya. Sampai jumpa.